Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang An-Nahyuq atau Nahiq yang kedua Setelah pada kesempatan pertama kita mempelajari An-Nahyuq dari awal pembahasan tentang batasannya Kemudian ada kaidah umumnya, kemudian ada kaidah yang digunakan untuk bentuk lain Kemudian setelah itu ada pembagian Untuk mengulang ingat kalian, silahkan nanti dikat lagi Larangan tentang sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya Itu sudah kita bahas berikutnya Larangan yang mutlak, maka itu menuntut dawam Selamanya berlaku di setiap waktu sampai kapanpun Kenapa? Karena larangannya mutlak Seperti kalau dicontohkan, jauhilah singa Kapan? Sepanjang masa, supaya tidak celaka Seperti itu, dilarang judi, dilarang musrik Itu berlaku sampai kapanpun Karena larangannya mutlak Nah, sekarang kita sampai kepada koidah keempat Silahkan paragraf terakhir di halaman 16 Larangan menunjukkan pasadnya yang dilarang di dalam ibadat Nah, kita gambarkan seperti yang ada di papan tulis Yang sebelah kanan kalian Anayu filibadah Nahi, larangan dalam ibadat Itu akan pasad apabila melanggar yang dilarang di dalam ibadat Tapi terbagi dua Ada larangan terkena kepada Ainu fili Atau Liza Tiha, perbuatannya sendiri Ada larangan kepada Amrin Horijin Urusan luar, faktor luarnya Maka yang menjadikan ibadat fasad Kalau larangan kepada Ainu fili Gitu Andai kata larangan kepada urusan luarnya Tidak menjadi fasad Gitu garis besarnya Silahkan lihat di buku Apabila larangannya kepada Ainu fili Perbuatannya sendiri Yang dilarang sholatnya Dilarang shawumnya Cumannya Ainu fili Atau zatnya Itu akan pasad Contohnya apa Kanah yilhaidi ala anis sholati Seperti wanita yang haid Dilarang sholat Maka dilarangnya sholatnya Wasawumi dan shawum Yang dilarang shawumnya Andai kata mereka sholat dan shawum Sholatnya dan shawumnya fasad Apa yang dimaksud fasad Pertama tidak sah Kedua tidak akan dapat pahala Ketiga tidak melapaskan diri dari taklif Itu namanya fasad Atau ada lagi Ainu fili Wasfin lazimin Sifat yang melekat Yang menyertai Contohnya apa Wasfin lazimin Kanahi an shawum il idaini Dilarang shawum pada hari raya Dua hari raya Itu namanya Wasfin lazimin Apa yang dimaksud Kenapa dilarang shawum pada hari raya Wawakanu Yaumadiyafatillah liibadahi Karena Id itu Lebaran itu Dalam bahasa kita adalah Jamuan makan Allah Begitu Gambarannya Lebaran Id itu adalah Hari Allah menjamu Umatnya Untuk makan dan minum Itu sebabnya Kalau shawum Berarti melanggar itu Melanggar sifat yang melekat Pada Lebaran Apa lebaran Ya makan dan minum Kalau shawum berarti Tidak lebaran Tidak lebaran Tidak id Kalau orang tidak makan dan minum Itu sebabnya Makan dan minum Pada hari raya Itu wajib Kenapa Sahumnya haram Kenapa Karena yang namanya Id adalah Hari makan dan minum Jamuan makan Allah Itu sebabnya Salah saya Idul Fitri Bagi Jakat Fitrah Supaya tidak ada orang yang Tidak makan Kemudian Idul Adha Dibaki Daging Kurban Supaya tidak Ada orang yang Tidak makan Itu sebabnya Disebut Wasfin Lajimin Sesuatu Sifat yang Memestikan itu Yang melekat Tidak pisah Yang namanya Lebaran Ya makan Yang namanya Ya makan minum Karena itu Sahum Jadi terlarang Karena akan Menyalahi Konsep asalnya Bahwa hari raya Adalah hari Makan dan minum Dia Fagulloh Liibadihi Jamuan makan Allah Bagi umatnya Begitu gambarannya Apabila orang Sahum Pada hari raya Idul Fitri Atau Idul Adha Maka Sahumnya Pasan Sama dengan Ketika orang yang Sedang haid Atau nifas Salat dan Sahum Itu pasan Kenapa Karena melakukan Yang dilarang Dan larangannya Disebutnya Ainul Fitli Istilah lain Lijatihah Atau Wasfin Lazimin Dalinya Likoli S.A.W Berdalil Berdasar Sabda Nabi S.A.W Naha Nabi S.A.W An Saumil Fitri Wan Nahri Rasul Melarang Saum Pada hari raya Idul Fitri Dan hari raya Nahar 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 itu Menyembelih Maksudnya Hari raya Idul Adha Maka Pasan Saumnya Apabila Orang Saum Pada hari raya Karena Bertentangan Dengan Konsep Awalnya Sifat Yang Melekatnya Kemudian Kemudian Yang Berikutnya Amrin Horijin Tapi Andai Kata Yang Dilarang Itu Bukan Napsul Akdi Bukan Ainul Fitri Bukan Lidratihi Tapi Amrin Urusan Luar Maka Tidak Pasan Adapun Andai Kata Larangan Kepada Urusan Luarnya Maka Itu Tidak Menunjukkan Pasan Seperti Seperti Nabi Melarang Orang Sholat Di Penambatan Unta Di Kandang Hewan Kalau Dalam Bahasa Umum Apa Yang Dilarang Sebetulnya Bukan Sholat Dan Kandang Tapi Yang Dilarang Adalah Sholat Di Tempat Yang Tidak Layak Sholat Di Tempat Yang Tidak Pantas Sholat Di Tempat Yang Tidak Kondusif Kenapa Sholat Itu Harus Bersih Sholat Itu Harus Tenang Sholat Itu Harus Khusu Sedangkan Kandang Binatang Ya Ada Binatangnya Ya Kotor Ya Bau Maka Tidak Sah Tidak Boleh Sholat Di Bukan Sholat Di Sananya Sebetulnya Tapi Menghindari Dari Hal-hal Yang Mengganggu Khusuan Mengganggu Ketenangan Mengganggu Ketertiba Itu Sebabnya Dilarang Sholat Di Tempat Penambatan Unta Kemudian Andai Kata Ada Orang Sholat Di Penambatan Unta Karena Penambatan Untanya Bersih Sah Atau Tidak Sah Sholatnya Kenapa Karena Yang Dilarang Sholat Di Tempat Yang Kotor Hakikatnya Substansinya Persis Seperti Nabi Melarang Sholat Di Jalan Raya Sedangkan Kita Sudah Sering Menyaksikan Bahkan Hampir Semua Orang Sholat In Di Jalan Raya Apakah Boleh Atau Tidak Sah Atau Tidak Boleh Dan Sah Kenapa Sholat Di Jalan Raya Pun Larangannya Amrin Horigin Bukan Berkaitan Dengan Hakikat Sholat Di Tempat Itu Tidak Mendukung Untuk Kehusuan Tidak Mendukung Untuk Ketertiban Tidak Mendukung Untuk Pelaksanaan Sholat Dengan Baik Dan Benar Kenapa Karena Ramai Ada Najis Tidak Terpelihara Keadaannya Maka Tidak Boleh Sholat Di Jalan Raya Dari Tidak Mendukung Sholat Yang Husu Dan Baik Jadi 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 berarti Kalau Sholat Disana Sah Kenapa Yang Dilarang Bukan Di Jalan Rayanya Tapi Tempat Yang Tidak Mendukung Kehusuannya Itu Sebabnya Kalau Jalannya Ditutup Dalam Jam-jam Tertentu Dibersihkan Dulu Disiapkan Dulu Ya Sah Kenapa Karena Larangannya Bukan Ainul Fili Bukan Lidzatiha Bukan Waspin Lazimin Tapi Faktor Luarnya Jadi Larangan Menunjukkan Pasannya Yang Dilarang Dalam Ibadat Dengan Penjelasan Kalau Larangan Itu Berkaitan Dengan Ainul Fili Perbuatnya Sendiri Lidzatiha Zat Perbuatannya Lidzatiha Atau Sesuatu Yang Melekat Tidak Dipisahkan Seperti Tadi Makan Minum Dan Idul Fitri Idul Ada Maka Baru Pasan Kalau Dilanggar Larangan Itu Tapi Andai Kata Larangannya Tidak Berkaitan Dengan Ainul Fitri Secara Langsung Tapi Faktor Luarnya Namanya Amrin Horijin Seperti Dilarang Sholat Di Jalan Raya Dilarang Sholat Di Tempat Penambatan Unta Itu Sebetulnya Bukan Masalah Sholat Dan Jalan Rayanya Tapi Masalah Sholat Harus Bersih Harus Tertib Harus Berjauh Dari Najis Jadi Faktor Luarnya Maka Kalau Terjadi Itu Tidak Batal Nabi Bersabda Walat Tusalu Fi A Tonil Ibiri Janganlah Kalian Sholat Di Penambatan Unta Bukan Penambatan Untanya Sebetulnya Waqala Badul Ulama I Inna Hikmat Nah Ma Fihah Fin Nufuri Sebaikan Ulang Menganggap Dari Ketidak Tentramannya Ditambah Lagi Kekotorannya Baru Bama Farad Wah Wafi Solati Fatu Adi Ketika Orang Sedang Solat Kemudian Ada Binatang Lepas Solatnya Akan Terputus Itu Gambarannya Itu Sebabnya Solat Di Tempat Penambatan Unta Atau Di Jalan Raya Sah Tapi Dilarang Karena Tidak Mendukung Sisi Sisi Yang Menyebabkan Solat Bisa Dilaksanakan Dengan Sempur Namanya Amrin Origin Berbeda Dengan Larangan Solat Wanita Yang Haid Yang Dilarang Solat Yang Dilarang Solat Bagi Yang Nifas Atau Saum Salat Dan Saum Atau Larangan Saum Pada Hari Raya Makanya Makanya Yang Tidak Boleh Karena Hari Raya Adalah Hari Makan Dan Minum Itu Yang Koidah Keempat Berikutnya Koidah Kelima Al-Kohidatul Holmi Satu Koidah Yang Kelima Larangan Menunjukkan Pasannya Yang Dilarang Dalam Ukud Ukud Itu Dama Dari Akdun Maksudnya Apa Mu'amalat Itu Karena Itu Kita Kena Ada Pikih Mu'amalat Apa Isinya Tentang Jual Beli Sewa Menyewa Mu'amalat Nah Ukute Mu'amalat Kenapa Dalam Mu'amalat Terjadi Ukud Akad Akad Jual Beli Alat Sewa Menyewa Alat Akad Pernikahan Dan Akad Yang Lain Dalam Hubungan Antara Manusia Disana Ada Akad Akad Bahkan Sebutnya Ukud Ulama Menyebut Yang Lain Adalah Mu'amalat Ketika Larangan Berkaitan Dengan Ukud Atau Mu'amalat Itu Pasan Kapan Apabila Yang Dilarangnya Nafsul Akdi Akad Nya Sendiri Mirip Dengan Yang Tadi Ibadat Ibadat Nya Sendiri Akad Akad Nya Sendiri Tapi Andai Kata Yang Dilarang Dalam Akad Itu Bukan Akad Tapi Faktor Luarnya Maka Dia Tidak Pasan Gitu Sama Silahkan Baca Halaman 17 Kalian Bisa Lihat Baris Yang Paling Atas Apabila Kembali Larangan Itu Kepada Akad Sendiri Itu Pasan Tidak Kalau Terjadi Pada Amrin Horijin Pasan Kalau Nafsul Akdi Tidak Pasan Kalau Amrin Horijin Contohnya Apa Yang Nafsul Akdi Yang Nafsul Akdi Contohnya Apa Karena Yian Bayil Mulaki Larangan Memperjualbelikan Binatang Yang Masih Di Perut Induknya Namanya Mulaki Janin Tidak Boleh Memperjualbelikan Binatang Yang Masih Ada Di Dalam Perut Induknya Wahiyya Mafibutu Niumahati Yaitu Binatang Yang Masih Ada Di Perut Induknya Dilarang Diperjualbelikan Maka Apabila Diperjualbelikan Maka Jualbelinya Tidak sah Kenapa Yang Dilarang Memperjualbelikannya Kenapa Karena Barangnya Belum Nampak Dan Salah Satu Persyaratan Jualbeli Adalah Barangnya Ada Dan Nampak Gitu Kalau Tidak Berarti Ada Hal Yang Masih Diragukan Jualbelinya Jadi Tidak sah Kalian Bisa Kias Kepada Hal-hal Yang Lain Menjual Ikan Yang Masih Di Air Menjual Mutiara Yang Belum Diselam Atau Temu-temuhan Yang Belum Matang Yang Belum Kelihatan Sudah Diperjualbelikan Itu Prada Dasen Tidak Boleh Karena Termasuk Salah Satu Rukun Jual Beli Ruknun Min Arkanil Akdi Salah Satu Rukun Dari Rukun Akad Liana Arkana Lantaran Rukun Salah Satu Ada Tiga Wahyal Akidani Adanya Dua Yang Berakan Gitu Kemudian Wal Makud Ada Yang Di Akad Kan Makud Alay Ada Sigoh Bentuknya Yang Mesti Dipenuhi Atau Mafimanahu Atau Hal-hal Yang Semana Dengan Itu Barangnya Harus Ada Orang Yang Membeli Harus Ada Orang Yang Menjual Kemudian Ada Akad Itulah Rukun Itu sebabnya Kalau Tidak Terpenuhi Rukun Itu Jual Belinya Tidak Sah Contohnya Ketika Orang Memperjual Belikan Barangnya Tidak Ada Kasusnya Berkaitan Dengan Fikih Adalah Memperjual Belikan Binatang Yang Masih Dalam Perut Induknya Itu Tidak Boleh Naha Nabi Rasul Melarang Memperjual Belikan Binatang Yang Ada Dalam Perut Induknya Yang Kedua Yang Amrin Horijin Apabila Larangannya Kena Atau Kembali Bukan Kepada Nafsu Akdi Tapi Faktor Luarnya Yang Tidak Tetap Lahu Dalam Itu Fala Maka Tidak Pasan Apabila Larangannya Pada Faktor Luar Yang Tidak Tetap Kama Filbaik Waktan Nidai Jumwati Seperti Jua Beli Ketika Dipanggil Sholat Jumat Coba Kalian Pikirkan Dilarang Dagang Ketika Waktu Dipanggil Sholat Jumat Apa Yang Dilarang Gitu Sabda Allah Dalam Al-Quran Idhanu Diyali Sholati Min Yaum Jum'ati Apabila Dipanggil Untuk Sholat Pada Hari Jum'at Pasau Bersegeralah Ila Zikrilah Kepada Zikrullah Maksudnya Sholat Jum'at Tinggalkan Dagangan Apa Yang Dilarang Sebetulnya Bukan Dagang Lil Ihlali Bisahi Ila Jum'ati Karena Dia Luput Tidak Melakukan Tidak Pergi Sholat Jum'at Apa Penyebabnya Dagang Karena dagang Dia tidak pergi Sholat Jum'at Jadi apa Tidak pergi Sholat Jum'at Bukan hanya Dagang Apapun Perbuatan Yang dengan itu Orang Jadi tidak Tidak Jum'at Maka Terlarang Apapun Apakah Tidur Apakah Main-main Apakah Olahraga Apapun Ketika Dengan itu Dia Menyebabkan Tidak Sholat Jum'at Itu Terlarang Kemudian Apabila Ada orang Melakukan Jua beli Masa Sholat Jum'at Sah Kenapa Yang dilarang Bukan Jua belinya Kalau orang Sedang Jua beli Orang Sedang Jum'at Dia jua beli Jua belinya Sah Tapi dia berdosa Karena tidak Pergi Sholat Jum'at Atau bisa juga Orang Dagang Pada hari Jum'at Tapi dagangnya Tidak Menyebabkan Meninggalkan Sholat Jum'at Ada jua beli Yang tidak Disertai Meninggalkan Sholat Jum'at Kapan Ketika orang Berjua beli Pada masa Dia berjalan Menuju Sholat Jum'at Sebelum Masuk Masjid Di jalan Dia pernah Jua beli Dulu Atau Sengaja Ataupun Tidak Melakukan Transaksi Nah Akante Transaksi Maka Transaksinya Sah Kenapa Karena dia Tidak Meninggalkan Sholat Jum'at Jadi Perbuatan Yang dilarang Dalam Akad Akad Menjadi Fasad Yang dilarang Itu Apabila Berkaitan Dengan Nafsul Akli Contoh Yang Konkret Lagi Apa Akad Nikah Namanya Ukud Akad Akad Nikah Seorang Perempuan Muslimat Nikah Dengan Laki-laki Non-Muslim Maka Akad Tidak Sah Kenapa Karena Yang dilarang Akad Itu sebabnya Tidak boleh Wanita Muslimat Nikah Dengan Laki-laki Non-Muslim Kenapa Akad Tidak Sah Kalau Akad Tidak Sah Semua Hasil Akibat Dari Proses itu Tidak Terjadi Itu namanya Fasan Ketika Terjadi Proses Akad Maka Akibat Yang Seyogianya Terjadi Akibat Akad Jadi Tidak Terjadi Karena Akad Terlarang Silahkan Kita Lihat Tapi Apabila Larangannya Bukan pada Akad Tidak Terluarnya Tadi Katakan Itu Sah Seperti Orang Jual-beli Pada Masa Orang Shalat Jumat Dia Sah Saja Jual-belinya Cuma Dia Berosa Dari Tidak Shalat Jumat Kita Kita Lihat Apa Fasan Itu Sebagian Sudah Sampaikan Barusan Apa Yang Dimaksud Fasan Maknal Fasan Apa Artinya Fasan Tadi Kan Dikatakan Larangan Menunjukkan Fasannya Yang Dilarang Dalam Ibadat Kemudian Larangan Menunjukkan Fasan Yang Dilarang Dalam Akad Atau Muamalat Apa Akad Fasan Itu Wama Nafasadi Makna Fasad Fil Ibadati Dalam Ibadat An Naha Bahwa Itu Goiru Mujiatin Tidak Dapat Pahala Wala Mubriatun Liddim Mati Tidak Membebaskan Dia Dari Taklib Dari Kewajiban Orang Melaksanakan Shalat Dengan Maksud Memenuhi Perintah Shalat Tapi Tidak Shalat Maka Shalat Jadi Tidak Berpengaruh Dia Belum Shalat Kenapa Karena Tidak Shalat Begitu Itu Namanya Pasad Dalam Sisi Yang Lain Sedangkan Maknanya Dalam Akad Tidak Tercapai Tujuannya Dua Beli Adalah Mensahkan Perpindahan Hak Milik Barang Si A Jadi Milik Barang Si B Apakah Uang Atau Barang Berpindah Hak Karena Akad Yang Sah Maka Perpindahan Itu Sah Barang Si A Jadi Malak Si B Milik Si B Jadi Milik Si A Kalau Akad nya Sah Kalau Akad Tidak Sah Tidak Terjadi Penghalalan Itu Seperti Nikah Wanita Yang Laki Laki Bukan Mahrum Mereka Haram Untuk Hal Banyak Hal Terutama Tentu Pasti Untuk Hal Yang Biasanya Dilakukan Antara Suami Dan Isi Itu Tidak Halal Haram Kemudian Dengan Nikah Yang Haram Jadi Halal Karena Nikah Akad Itu Menghalalkan Yang Haram Itu Disebutnya Misakon Golido Nikah Itu Perjanjian Besar Menghalalkan Yang Haram Tapi Andai Kata Akad Yang Diasa Maka Tidak Terjadi Penghalalan Itu Seperti Jua Beli Ketika Akad Yang Tidak Sah Perpindahan Hak Miliknya Tidak Sah Seperti Pernikahan Asanya Mestinya Menghalalkan Yang Menghalalkan Yang Haram Karena Akad Yang Tidak Sah Tidak Berfungsi Bisa Menghalalkan Yang Haram Itu Yang Dimaksud Dengan Pasad Kita Ulang Dari Awal Bahwa Koidah Dalam Anahyu Ada Lima Satu Al-Aslu Finahyi Littahrimi Prinsip Dasar Dalam Larangan Untuk Menunjukkan Haram Setiap Yang Dilarang Haram Kemudian Pernah Diterangkan Yang Dimaksud Larangan Tidak Selamanya Dengan Kata Kerja Dengan Lanahiyah Bisa Dengan Bentuk Lain Yang Tadi Ketika Disebutkan Nah Haroma Itu Juga Mengalarang Pernah Disampaikan Pada Tahap Yang Awal Kemudian Pada Prinsip Dasarnya Mengharamkan Tapi Kadang Kadang Digunakan Larangan Untuk Tujuan Lain Kalian Sudah Mengerti Dan Sudah Apa Barangkali Satu Untuk Doa Melarang Tidak Jadi Haram Kenapa Dari Yang Lebih Rendah Kepada Yang Lebih Tinggi Kedua Larangan Untuk Mendidik Lil Irsan Seperti Jangan Kalian Bertanya Yang Apabila Dijawab Menyusahkan Lalian Itu Bukan Dilarang Bertanya Tapi Mengajarkan Tata Cara Bertanya Yang Ketiga Lita'is Memutus Asakan Jangan Membuat Alasan Pada Hari Kiamat Tidak Ada Gunanya Itu Memutus Asakan Kemudian Menghibur Jangan Bersedih Tuhan Bersama Kita Itu Jangan Bersedih Bukan Haram Bersedih Tapi Justru Hiburan Membesarkan Hati Jangan Bersedih Tuhan Bersama Kita Yang Kelima Ditahdir Untuk Ancaman Pertanyaannya Melarang Tapi Maksudnya Adalah Mengancam Sudah Jangan Ikuti Aku Begitu Kata Majikan Kepada Pembantunya Itu Bukan Larangan Sebetulnya Tapi Ancaman Kemudian Koindah Yang Kedua Anayu Anisai Amrun Bididihi Larangan Atas Satu perkara Adalah Perintah Untuk Kebalikannya Di kaedah lain Anayu Anisai Amrun Bi Ahadi Ad Dadihi Larangan Atas Satu perkara Adalah Perintah Untuk Kebalikannya Atau Salah Satu Kebalikan Kebalikannya Karena Kebalikan Kebalikan Mungkin Satu Mungkin Lebih Dari Satu Kalau Dilarang Berarti Harus Melakukan Kebalikannya Salah Satu Kebalikannya Kemudian Yang Ketiga Anayu Mutlaku Yak Tadi Dawama Fi Jami'il Adminati Larangan Yang Mutlak Menuntut Selamanya Dawam Sejak Dilarang Sampai Kapanpun Tetap Terlarang Fi Jami'il Adminati Di Semua Waktunya Walaupun Menyarangnya Cuma Satu Kali Dia Berlangsung Terus Sampai Kapanpun Karena Larangannya Mutlak Dilarang Judi Dilarang Musrik Dilarang Durhaka Kepada Ibu Bapak Selamanya Haram Dawam Sekarang Yang Keempat Yang Kita Tulis Di depan Anayu Yadulu Alafasad Ibadatin Larangan Menunjukkan Pasadnya Yang Dilarang Dalam Ibadat Dengan Penjelasan Apabila Larangannya Aynul Firli Perbuatannya Sendiri Atau Li Zatihah Karena Zatnya Sendiri Atau Li Wasfin Lajimin Atau Sifat Yang Menyertai Yang Tidak Bisa Dipisahkan Tapi Andai Kata Larangannya Kepada Urusan Luarnya Faktor Luarnya Pertor Internnya Itu Tidak Menyebabkan Pasad Contohnya Kalau ini Larangan Sholat Bagi Yang Haid Atau Nifas Itu Pasad Dan Larangannya Sholatnya Kalau ini Contohnya Dilarang Sholat Di Jalan Raya Dilarang Sholat Di Tempat Penempatan Unta Sepertinya Bukan Sholatnya Tapi Tempatnya Tidak Mendukung Untuk Terjadinya Sholat Yang Husu Dan Yang Sempurna Maka Ketika Sholat Di Jalan Raya Kemudian Faktor Pengganggunya Tidak Ada Itu Boleh Seperti Kita Sholat Di Jalan Raya Padahal Ada Nas Yang Mengatakan Nabi Melarang Tapi Larangannya Amrin Horijin Bukan Napsul Akdi Kemudian Yang Yang Kedima Al-Qaidat Lohom Satu An-Nahyu Larangan Ya Dulu Menunjukkan Al-Fasad Ilman Hiyy Anhu Kepada Yang Dilarang Menunjukkan Pasadnya Yang Dilarang Fil Ngukudi Dalam Akad Akad Makna Lain Dalam Mu'amalat Hubungan Antara Manusia Pada Hakikannya Terjadi Perjanjian Akad Akad Baik Jua Beli Pinjam Meminjam Sewa Menyewa Ataupun Apapun Termasuk Pernikahan Itu Wujudnya Adalah Akad Maka Kalau Akad Itu Dilarang Maka Pasad Kalau Dilakukan Kapan Inroja Nahyu Ilan Nafsil Akdi Apabila Larangan Itu Kena Kepada Nafsil Akdi Kepada Hakikat Perjanjianya La Ilan Amlin Horijin Bukan Pada Urusan Luarnya Kanahi Anba'il Mulaki Seperti Dilarang Memperjual Belikan Binatang Yang Masih Dalam Perut Induknya Itu Tidak Sah Wahia Mavi Butunil Umahati Binatang Yang Masih Ada Di Dalam Perut Induknya Belum Nampak Kemudian Apabila Larangan Itu Kembali Kepada Urusan Luar Itu Tidak Pasad Contohnya Dilarang Jual Beli Pada Hari Jumat Yang Dilarang Sebetulnya Bukan Hari Jumat Atau Sholat Apa Jual Belinya Tapi Yang Dilarang Meninggalkan Sholat Jumat Kenapa Karena Walaupun Tidak Dagang Tidak Jual Beli Tapi Melakukan Sesuatu Yang Sama Akibatnya Tidak Sholat Jumat Itu Sama Sama Terlarang Jadi Yang Dilarang Pada Jumat Bukan Dagang Sanya Apapun Perbuatan Yang Menyebabkan Orang Jadi Tidak Sholat Jumat Maka Itu Terlarang Kebalikannya Walaupun Ada Orang Dagang Ketika Sholat Jumat Sedang Berlangsung Dagangnya Sah Karena Apa Karena Yang Dilarang Amrin Hori Cuma Dia Berdosa Dari Dagangnya Tapi Dagangnya Sah Apalagi Orang Yang Berdagang Tapi Tidak Menyebabkan Meninggalkan Sholat Jumat Contohnya Orang Sambil Jalan Pergi Jumat Kemudian Dia Transaksi Jual Beli Itu Sah Sah Tidak Mengganggu Kesahan Jual Beli Demikian Barang Keli Yang Dapat Kita Bahas Pada Hari Ini Berkaitan Dengan Pembahasan Kita Tentang Anah Yuk Atau Fin Nah Yik Dalam Bahasa Indonesia Berarti Larangan Sesuatu Yang Dilarang Dalam Episode Kedua Mudah Mudahan Dengan Ini Lengkap Pengetahuan Kalian Tentang Bentuk Larangan Sebagai Lanjutan Dari Perbahasan Sebelumnya Tentang Perintah Kebalikan Perintah Adalah Larangan Demikian Mudah Mudahan Selamanya Kalian Mendapatkan Perlindungan Allah Mudah Mudahan Amal Kita Untuk Melaksanakan Proses Belajar Dan Mengajar Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Dan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Membakali Kita Dengan Kesiapan Ilmu Untuk Kehidupan Baik Kehidupan Dunia Ataupun Untuk Peribadat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Peribadat Harus Disertai Ilmu Keduniaan Mu'amalat Pun Harus Disertai Ilmu Dengan Itu Kita Mendapatkan Kebaikan Dunia Dan Akhirat Rabbana Atina Fidun Ya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasada Tawakin Azab Benar Akulu Koli Hadza Wastagfirullah Di Walakum Wa Akum Inkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh